Hai Sob Fahri disini dan Sobat disana, meski jarak kita jauh tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat sekalian mungkin lagi cari referensi untuk tanaman tropis yang berbunga banyak, seperti wisteria, mungkin untuk pergola Sobat sekalian atau mungkin Sobat punya halaman yang luas, atau untuk naungan carport. Nah, di belakang Fahri sudah ada Petrea Volubilis, nah ini termasuk tanaman tropis yang bunganya sangat showy, densely, banyak banget kalau pas berbunga dan juga rajin, serta low maintenance, dan mungkin kalau Sobat pengen wisteria itu tidak akan tumbuh dengan baik dan susah berbunga di Indonesia. Nah, ini adalah salah satu tanaman pengganti untuk wisteria, yaitu Petrea Volubilis. Fahri akan bahas bagaimana cara merawatnya dan supaya bunganya selalu banyak seperti ini, apa yang harus Sobat siapkan, Sobat penasaran ikutin Fahri terus ya. Ini usianya sudah sekitar 7 tahun dari sejak Fahri tanam, itu disebelah sana ada yang White Petrea dan yang ini adalah Blue Petrea. Yang White itu lebih susah diperbanyak dan lebih jarang, untuk yang Blue Petrea ini lebih mudah memproduksi biji. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Fahri punya dua jenis nih, Blue Petrea dan juga White Petrea. Nah, yang White Petrea ini, dia bisa dibilang alba ya, karena mutasi dari yang Blue jadi White Petrea. Dan yang White ini lebih jarang ditemui, Fahri lihat, masih jarang yang punya ya. jadi kebanyakan punya yang Blue Petrea. Petrea. Nah, Petrea Volubilis ini Fahri rekomendasikan karena memang bisa menggantikan Wisteria. Meskipun tidak 100% sama, karena Wisteria itu keluarga dari Fabace atau keluarga kacang-kacangan atau polong-polongan. Nah, sedang Blue Petrea ini berbeda family ya dengan Petrea Volubilis. Namun, kenapa Fahri tidak merekomendasikan Wisteria? Karena kita di negara tropis, sedangkan Wisteria itu cocok tumbuh di negara 4 musim. Jadi, dia ada fase dorman, fase gugur, fase semi gitu ya. Jadi, cocoknya di negara 4 musim. Namun, tetap bisa dipelihara di Indonesia meskipun nanti akan sulit berbunga dan pertumbuhannya sangat lambat. Sehingga lebih baik kita menanam alternatif tanaman lain yang paling cocok, yang paling mendekati, mirip dengan Wisteria. Ya, Blue Petrea ini sobat sekalian. Dan, memangnya dari mana sih asalnya Blue Petrea ini? Blue Petrea ini berasal dari negara tropis juga sobat sekalian, dari Amerika tropis. Yaitu, di habitatnya bisa ditemukan di sepanjang sungai Meksiko Utara ke Bolivia. Kemudian, Brazil dan Paraguay di Antilles. Dan juga di Venezuela. Tuh, dari negara tropis ya. Jadi, kita tidak perlu khawatir dipelihara di Indonesia. Karena negara kita negara tropis, iklimnya sama kok dengan Brazil, Bolivia, Venezuela, Meksiko itu. Sehingga sangat cocok tumbuh di sini ini. Buktinya di Fahri Orchid bungunya bisa sangat showy ya. Dan, pertanyaannya berapa kali sih setahun dia berbunga? Nah, kalau di referensi disebutkan bisa berbunga sampai dengan 2 kali dalam setahun. Namun, yang Fahri Alami malah lebih dari 2 kali dalam setahun. Bisa 3 kali sampai 4 kali sobat sekalian. Namun, memang yang bunganya paling banyak itu 2 kali. Jadi, bulan-bulan ini, bulan-bulan Agustus ya. Dan juga, biasanya bulan-bulan awal musim kemarau itu juga berbunga banyak. Nah, bulan-bulan Agustus, September ini bunganya pas showy-soy-nya, pas banyak. Jadi, di Fahri Orchid pengalamannya ini bisa setahun 3-4 kali berbunga. Kemudian, pertanyaan yang sering muncul adalah Apakah sulit membungakan dan bagaimana perlakuan atau ada cara khusus untuk supaya Petria Volubi di sini berbunga banyak? Jadi, tidak ada tips dan trik khusus ya. Karena ini tanaman yang menurut Fahri sangat low maintenance. Apa itu low maintenance? Itu perawatannya sangat minim. Fahri jarang sekali kasih pupuk. Yang dia butuhkan paling utama adalah full sinar matahari atau bermandi sinar matahari dari pagi sampai sore. Jadi, tanpa naungan. Sehingga sangat cocok dijadikan pergola atau naungan di carport. Coba sekalian. Jadi, dia memang harus full matahari kalau mau bunganya banyak. Meskipun dia bisa mentolerir shady area atau area ternaungi, bisa ditanam di area teduh. Namun, jangan berharap bunganya bisa banyak ketika full matahari ya. Jadi, kalau sobat punya Petria kok bunganya nggak banyak? Mungkin kurang sinar matahari atau sobat penampatannya belum tepat ya. Mungkin masih di bawah naungan. Kalau di Fahri Orchid ini bener-bener full matahari. Jadi, untuk ambil video dan foto pun, kami harus berpanas-panasan di bawah terik matahari yang sangat panas. Dan untuk pengaturan cahayanya juga agak ribet. Karena memang ini backlight banget. Jadi, ini ambilnya pas jam-jam agak siang gitu. Jadi, mataharinya di belakang jadi agak backlight. Ya, memang dia akan bagus ketika full matahari seperti ini. Kemudian, ini umur berapa tahun di Mas Fahri gitu ya? Pertanyaannya sering muncul. Ini Fahri tanam 2015-an. Dan waktu itu udah umur setahunan. Jadi, ini sekitar umur 7 tahunan. Petria volubilis Fahri Orchid ini sekitar umur 7 tahun. Dan ini sebenarnya sudah sangat rimbun. Lebih rimbun dari ini. Tapi, Fahri sering pangkasin karena menghalangi orang berjalan. Jadi, kalau orang berjalan itu sundul-sundul ke ranting-rantingnya. Karena memang ranting-ranting Petria volubilis ini ketika panjang dia akan densely atau menggelantung. Menggelantung. Jadi, tidak kaku ke atas atau erect. Tetapi, dia akan pendeles atau menggantung ya. Jadi, Fahri perlu pangkasin supaya orang lewat atau kalau ada tamu yang datang itu tidak sundul-sundul gitu ya. Karena mengganggu banget. Dan, apakah perlu dilakukan trimming? Ya, jadi Fahri biasanya trimming atau potong ranting itu hanya karena dia sudah menutupi jalan. Kalau yang ke atas-atas, Fahri biarin. Sehingga sangat tinggi ini sudah melebihi genting. Ada yang kegenting-genting juga itu di atas. Dan, beberapa tanaman pergola itu harus dilakukan trimming untuk merangsang bunga. Namun, untuk Petria ini melakukan trimming tidak terlalu diperlukan. Karena, tanpa trimming pun dia akan produksi ranting dan cabang baru untuk memproduksi bunga. Jadi, tidak perlu trimming tidak apa-apa ya. Kalau ingin sangat rimbun, biarin saja. Kemudian, untuk pemupukan, bagaimana masuk? Apa rahasia pupuknya? Jadi, ini jujur banget Fahri jarang pupuk nih sobat sekalian. Paling kalau Fahri minum kopi, kemudian sisa ampasnya atau sisa sedikit kopinya itu Fahri siramkan ke akarnya. Nah, karena kopi itu kan Fahri pakai gula bikinnya. Jadi, di dalam ampas kopi itu mengandung gula sukrosa yang bisa diserap tanaman untuk gisinya. Nah, Fahri jarang pupuk. Nanti kalau sobat pelihara Petria bisa kasih pupuk NPK aja. NPK yang biasa buat tanaman atau tanaman horticultura. Jangan sering-sering, paling 3 bulan sekali. Kalau terlalu sering, kalau menggunakan pupuk kimia itu tidak bagus untuk tanah ya. Tanahnya cepat padat karena mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu bisa mati karena pupuk kimia. Dan unsur hara alami yang ada di bawah tanah, kalau kita sering menggunakan pupuk kimia itu akan rusak. Jadi, sebaiknya pakai pupuk kandang aja lebih ramah lingkungan, lebih organik, lebih efek jangka panjangnya lebih bagus ya daripada menggunakan pupuk kimia. Nah, kalau di Fahri Orchid ini pengalamannya jarang sekali Fahri pupuk. Paling kalau Fahri minum teh atau kopi itu ampasnya atau sisa-sisa minumannya itu Fahri tuangkan aja ke situ. Jadi, kuncinya hanya full matahari saja. Nah, ini sobat sekalian kalau mau lihat batangnya. Jadi, dia sebenarnya bukan tanaman merambat tetapi lebih ke tanaman pergola atau fine ya. Tanaman fine atau pergola atau creeper, memanjat. Jadi, hampir seperti Bougainville. Dia memiliki batang yang keras. Batangnya itu lama untuk besar. Umur tujuh tahun aja masih segini. Dan dia itu bisa berpegangan pada pergola atau para-para. Karena sifat batangnya itu lemas seperti Bougainville. Sehingga kita perlu membuatkan pergola atau para-para untuk membantu dia tegak atau berdiri. Kalau tanpa para-para atau penopang, dia biasanya letoy atau besar bah ya. Jadi, dia bukan tanaman merambat sejati seperti pare atau labu siam. Atau tanaman lain yang merambat. Tetapi, dia hanya butuh bantuan untuk menopang batangnya. Kemudian pertanyaan juga yang muncul, apakah akarnya ini besar bisa merusak tembok? Ini Fahri tanam mepet banget dengan tembok. Dan Alhamdulillah temboknya aman selama tujuh tahun. Namun, di bawah puffing, puffingnya beberapa agak keangkat ke atas. Berarti akarnya juga termasuk besar. Tetapi, untuk tembok masih aman. Jadi, ini Fahri tanam mepet banget ke tembok. Karena memang dulu, memang untuk pergola atau peneduh bagian teras. Dan ini aman kalau untuk tembok. Kemudian, bagaimana cara perbanyaknya? Nah, Blue Petri yang Fahri miliki ini rajin sekali produksi biji. Biasanya dibantu serangga, angin, atau air hujan. Dia melakukan penyerbukan alami ya. Fahri nggak pernah bantu penyerbukan. Bijinya produksi banyak. Dan ada yang bernas, ada yang kopong. Nah, yang bernas ini yang bisa kita perbanyak. Kemudian, bisakah dicangkok atau di stack? Untuk dicangkok, Fahri pengalaman lama banget. Tidak efektif. Kemudian, di stack itu keberhasilannya hanya 5% sobat sekalian. Jadi, agak susah di stack karena kadar air pada batang Blue Petria ini sangat sedikit. Jadi, dia mudah kering. Fahri kalau nyetek biasanya Fahri kasih sungkup. Atau sobat bisa pilih batang yang besar yang kandungan airnya udah cukup banyak untuk di stack. Kalau ranting-ranting yang masih kecil, sulit banget di stack ya. Jadi, pakai batang yang udah besar. Dan itu kurang efektif. Jadi, lebih efektif pakai biji. Kemudian, berapa lama waktu yang dibutuhkan dari biji sampai berbunga? Biasanya 6 bulan sampai 1 tahun. Paling cepat 6 bulan. 1 tahun, biasanya udah berbunga. Asalkan sobat tanam langsung di tanah. Karena dengan di tanah itu, akarnya lebih leluasa mencari unsur hara. Ketika dipot, bisa juga asalkan sobat penuhi nutrisinya. Sering-sering aja di pupuk kandang ya. Dan medianya harus bagus. Nah, kalau Fahri lebih suka tanam langsung di tanah. Tapi aku tanahnya sempit. Jadi, lahanku terbatas. Yaudah dipot aja. Tapi sobat rajin-rajin aja kasih unsur hara. Jadi, itu tips untuk memelihara petria. Tidak sulit. Kuncinya hanya full matahari. Full hujan. Kemudian, sobat juga mungkin perlu tahu ya bahwa blue petria ini ternyata bisa dimanfaatkan sebagai obat luka. Luka bakar atau luka irisan. Kalau kulit kita terkena pisau gitu, bisa menggunakan getahnya untuk obat. Ini kalau orang Meksiko sana biasanya menggunakannya untuk obat diari juga untuk kulit pohonnya. Tapi Fahri belum pernah coba. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sobat sekalian, semoga video ini bermanfaat. Jadi, tidak sulit untuk memelihara petria volubilis. Sobat bisa dapetin di Sopi Fahri Orkid. Linknya ada di bawah. Atau bisa WhatsApp langsung ke admin Fahri Orkid. Linknya juga ada di kolom deskripsi. Semoga dengan video ini sobat tidak bingung lagi untuk mencari tanaman tropis yang bunganya banyak, sawi, serta low maintenance. Kalau cabang atau rantingnya sudah terlalu banyak, sobat tinggal potong-potong saja. Kemudian kalau laki, sobat bisa tanam potongan tersebut untuk di-stack. Tapi itu sulit sekali, kadang sering kering. Tapi beberapa Fahri pernah coba di-stack itu bisa hidup. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ayo.